Bidang Kemetrologian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedaktri Kabupaten Indra Kirihilir laksanakan sidang tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau biasa disingkat UTP. Kegiatan tersebut berlangsung di dua titik lokasi. Yang pertama pada tanggal 17 Mei 2023 di Pasar Kilo 8, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas dengan jumlah yang diteras sebanyak 20 unit. Yang kedua pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2023 dilaksanakan di Pasar Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang dengan jumlah yang diteras sebanyak 36 unit. Mewakili para pedagang di daerahnya, Kepala Desa Kota Baru Seberida ucapkan terima kasih kepada Disdaktri Inhil karena kegiatan ini dinilainya memberi dampak positif bagi masyarakat. Saya mewakili masyarakat Kota Baru Seberida, khususnya pedagang, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Disdaktri Inhil karena memang dengan adanya tera ulang ini mungkin sebagian besar masyarakat kita mendapatkan timbangan yang cukup dari segi penimbangan barang-barang hasil jualan yang ada. Jadi masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Sementara saat dijumpai tim gemilang televisi, Kepala Disdaktri Inhil Marta Haria dikatakan kegiatan tera ulang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan menghindari kecurangan timbangan. Intinya sebenarnya dengan dilakukannya tera ulang, ini merupakan kita memberikan perlindungan kepada para pedagang, istilahnya perlindungan konsumen, sehingga masyarakat pembeli itu merasa mendapat kepastian terhadap apa yang mereka beli dengan timbangan, dengan ukuran yang cukup sesuai dengan anggaran yang mereka berikan. Terhadap pedagang juga kita menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap timbangan yang diberikan atau yang dibawa oleh para pedagang atau para pemilik usaha terhadap masyarakat yang memang membutuhkan apa yang dibelinya sesuai dengan apa harapan masyarakat itu sendiri. Kedepan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan demi kenyamanan proses jual-beli. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.